Intro Baik kita lanjutkan metrus yang pemirsa bersama saya Brita Laura Kita lanjutkan segmen saujana dimana salah satu kasus ruang angkasa yang selalu menjadi perbincangan Dan tidak kunjung terpecahkan adalah masalah keberadaan makhluk luar angkasa Yang dipercaya kerap kali mengunjungi bumi dengan pesawat yang disebut dengan UFO Bahkan beberapa negara dipercaya menyembunyikan kebenaran adanya UFO yang disimpan di berbagai tempat tertutup dan juga sangat rahasia Taukah Anda masalah apa yang paling sering dibicarakan dalam lima dekade terakhir? Jawabnya adalah kehidupan lain di luar bumi atau sering disebut dengan extraterrestrial life Dan salah satu kontroversinya adalah keberadaan piring terbang yang biasa disebut dengan Unidentified Flying Object atau disingkat UFO Meskipun banyak yang tidak percaya dengan adanya kehidupan lain di luar bumi Namun tidak sedikit pula yang meyakini manusia tidak sendirian di alam semesta yang mahal luas ini Mereka memberikan berbagai argumen berdasarkan fakta-fakta yang ada Salah satunya adalah penampakan piring terbang di berbagai tempat termasuk di Indonesia Selain itu, piring terbang juga dipercaya pernah jatuh di beberapa tempat di dunia Di tahun 1947, sebuah piring terbang dipercaya jatuh di sebuah ranch di wilayah Roswell, New Mexico, Amerika Serikat Militer Amerika sangat tertutup dengan informasi tersebut Namun beberapa gambar yang menunjukkan bangkai pesawat luar angkasa serta sosok korban berupa alien dipercaya telah lolos ke publik Kontroversi ini terus berlanjut dengan jatuhnya sebuah piring terbang di Rusia Bahkan mereka mau menunjukkan bentuk asli dari piring terbang tersebut Namun, bagi pihak yang tidak percaya dengan keberadaan makhluk luar angkasa ini Mereka menyebut jatuhnya piring terbang di Rusia dan Amerika Merupakan bagian dari teori konspirasi untuk menunjukkan pada dunia kekuatan militer mereka Yang mampu menaklukkan makhluk luar angkasa Terlepas dari semua kebenaran ini NASA secara resmi telah mempublikasikan temuannya bahwa di alam semesta ini Sekurangnya terdapat 2740 planet serupa bumi yang mengorbit pada 2036 bintang Terlebih, saat ini di alam semesta diperkirakan terdapat sekurangnya 500 miliar galaksi Dengan berbagai ukuran seperti halnya bima sakti Bumi seperti halnya sebuah debu di antara tumpukan pasir Jadi mungkin saja kehidupan tidak hanya ada di muka bumi ini Kabel Yungerawan, Metro TV Ya dalam dunia astrofisika Jauhnya jarak tempuh antar galaksi yang mencapai jutaan tahun cahaya Ternyata secara teori bisa dilakukan dengan singkat Melalui sebuah jalur khusus yang bernama dengan lubang cacing Para pencinta misteri ruang angkasa mempercayai bahwa lubang cacing Merupakan jalan yang dipergunakan makhluk cerdas dari planet lain Untuk berpergian ke bumi dengan menggunakan pesawat mereka yaitu UFO Keinginan manusia untuk menjelajahi alam semesta Kian hari, kian membesar Ketika teleskop Hubble mengeluarkan foto-foto keindahan 500 miliar galaksi Selain bima sakti tempat bumi ini berada Seketika muncul imajinasi untuk melihat tempat tersebut dari dekat Demikian pula saat ribuan foto luar angkasa Menampilkan planet-planet serupa bumi Dan kemungkinan adanya kehidupan Manusia pun membayangkan seandainya mampu menjejakkan kaki ke sana Namun jarak menjadi masalah utama Bagaimana caranya mendatangi planet-planet tersebut Yang berjarak ribuan bahkan jutaan tahun cahaya Rupanya, hayalan inilah yang membuat para ilmuwan fisika Membuat sebuah teori yang disebut dengan lubang cacing atau wormhole Dalam ilmu fisika, lubang cacing merupakan bagian dari alam semesta Yang dapat dipergunakan sebagai jalan pintas untuk bepergian ke tempat lain yang sangat jauh Fenomena alam ini secara teoritis merupakan lorong magnetik yang memiliki gravitasi sangat kuat Sehingga mampu menarik apapun yang masuk ke dalamnya Lalu mendorongnya ke ujung lorong yang lain hanya dalam beberapa saat Ujung lorong lain yang dimaksud adalah pintu dari alam semesta yang paralel dengan kita Atau bisa juga alam semesta dari galaksi lain yang berjarak ribuan tahun cahaya Sejumlah ahli fisika terkemuka pernah berasumsi Kuatnya gravitasi wormhole sudah cukup membuat moda transportasi yang tidak terlalu canggih sekalipun Mampu melaju dengan kecepatan di atas kecepatan cahaya Oleh karena itu, secara teoritis perjalanan antar galaksi yang letaknya amat berjauhan Bukan tidak mungkin bisa ditempuh hanya dalam waktu satu hari atau lebih cepat lagi Menurut Albert Einstein, keberadaan wormhole amat erat kaitannya dengan black hole atau lubang hitam Sebuah objek alam semesta yang dikenal memiliki gravitasi amat kuat Sementara menurut ilmuwan Stephen Hawking Dengan melalui wormhole, kita bisa pergi kemanapun dalam riwayat bumi Bisa pergi ke masa lalu dan pergi ke masa depan Meski demikian, semua teori hanya bisa dilakukan jika manusia memiliki kekuatan dan kecepatan yang super tinggi Sebenarnya imajinasi tentang lubang cacing sudah menjadi hayalan para sinias Hollywood dalam film-film fiksi ilmiahnya Sebut saja film legendaris Star Trek yang memanfaatkan lubang cacing dan kecepatan melampaui cahaya yang bernama warp Terlebih, saat ini para ahli dari NASA Amerika Serikat telah mengembangkan sebuah alat yang disebut dengan warp drivers Atau generasi pertama, mesin warp Jadi bukan tidak mungkin Suatu hari, kita dapat berpergian menjelajahi alam semesta yang mahal luas ini Dengan kecepatan tinggi dan sekejap mata Kamil Indrawan, Metro TV Terima kasih telah menonton!